Oke biasanya Sob kalau kita main game atau handphonenya kita gunakan nonton video di Youtube baru beberapa menit saja kita main atau baru saja kita aktifkan jaringannya handphonenya jadi terasa panas belakangnya pernah ngalamin handphonenmu seperti itu? komen di kolom komentar ya terkadang handphonenya seperti itu yang cepat panas bawaannya pasti akan boros baterai nah itulah kenapa di luar sana Sob banyak sekali orang yang kita lihat bawa HP sambil nenteng powerbank main HP sambil ngecas tau gak resikonya kalau kita main HP sambil ngecas dampaknya akan banyak sekali di handphonenya Sob seperti resiko baterainya akan ngedrop konektor socket casenya akan corselet IC casenya jadi rusak dan banyak lagi kerusakan-kerusakan lainnya yang akan membuat handphonenmu mati total gitu jadi di video kita kali ini aneh akan mengajarkan ke kamu, kamu, kamu dan kamu cara mengatasi HP Android cepat panas aneh terangin lagi ke kamu ya biar kalian gak salah nonton jadi HP yang cepat panas itu bukan karena syarat data-data sistemnya bukan juga karena sampahnya yang banyak tapi karena di hardwarenya yang banyak bermasalah bisa saja salah satu komponennya corselet bisa juga karena IC-ICnya yang mau tutup usia bisa juga hanya komponen dasarnya Sob yang mengalami kendala arus singkat dan bisa juga karena pasta pendingin di bagian ICnya sudah habis atau kering nah untuk langkah awalnya kita akan mengganti pastanya dulu gimana caranya? kita bongkar dulu handphonenya cara ini bisa kamu terapkan ke semua merek dan seri handphone yang cepat panas Sob oke kita bongkar dulu handphonenya let's go story sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax nah kalau sudah terbuka backdoor dan tutup mesin board handphonenya seperti ini perhatikan Sob ini adalah bagian kalian tutup ICnya kalau gak salah di dalam sini letak IC PA, WTR yang jelasnya ada 3 IC di dalam sini di bagian sini yang rawang panas cepat panas karena tugasnya sangat berat Sob menstabilkan jaringan masuk ke handphonenya kalian ngerti kan? kemudian fungsi kaleng-kaleng tutup lainnya untuk menstabilkan suhu panas di sebuah handphone kamu pasti sudah paham apa fungsi kaleng penutup di sebuah handphone Sob atau restart sendiri karena kelebihan panas gitu sayangnya di handphonenya tidak terjadi apa-apa dalam waktu singkat handphonenya tetap hidup normal meskipun panas handphonenya memuncak pemiliknya bilang ah bodo amat lanjut kita colok di powerbank ya kan? padahal Sob permasalahan seperti ini membunuh handphonemu secara perlahan-lahan kayak peringatan merokok gitu tapi tenang saja Sob ada obat peradaan panas yang membuat handphone dari Bu Eko namanya Thermorex bisa menurunkan panas dalam waktu singkat hehehe bercanda ya namanya adalah Deepcool Z3 High Performance Thermal Pasta bisa menurunkan panas pada sebuah IC baik IC laptop, kamera, televisi, speaker aktif, dan HP Android harganya itu sangat murah Sob hanya seharga Rp 35.000 di toko part laptop atau komputer ada dijual kalau nggak ada di toko offline kamu bisa cari di toko online atau kamu bisa cek di kolom deskripsi di bawah oke nah cara menggunakannya sangat gampang Sob kamu tinggal oleskan merata di atas kaleng penutup IC handphonenya seperti ini maka handphonenya akan tetap ada digunakan sampai pastanya mengering bisa 2-3 tahun ke depan 100% terbukti karena sudah anda terapkan di HP Android yang aku gunakan baik yang sudah aku jual maupun yang aku masih pakai seperti HP ini HP ini aku beli 3 hari yang lalu second dan waktu aku gunakan main game dan nonton YouTube seharian HPnya jadi panas belakangnya Sob ya jadi aku kasih pasta dip coolset 3 ini panasnya jadi hilang 100% serius aneh tidak akan membendus taimu karena sudah aku buktikan sendiri Sob kalau kamu nggak percaya ya sudah kamu masukin aja ke kontor HPmu siapkan budgetmu 5 kali lipat dari harga dip coolset 3 ini seperti ini cara lengkapnya menggunakannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah sudah aneh oleskan pasta Deepcool Z3 di handconnya Perhatikan dioleskan tipis-tipis saja sob di kalem penutup isinya Seperti ini Jangan banyak-banyak Nah seperti ini Oke mantap Sekali lagi sob Serius Kalau kamu mengeluh HPmu kepanasan Ingat kepanasan ya Bukan kegatalan Kamu tinggal belikan pasta thermal Deepcool Z3 Pasti panas handconmu hilang sob Kalau kamu kegatalan Install micet di handphonenya Kemudian celup Hilang getal-getalnya enjir Masih mau kok Oke kalau sudah dioleskan Deepcoolnya seperti ini Kita pasang semua dan merapikannya kembali seperti semula Let's check it out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah usai sudah kita oles pastanya di handphonenya Ready lagi kita gunakan handphonenya seperti biasanya sob Aman lagi kita gunakan handphonenya seharian tanpa was-was lagi kepanasan Bebas digunakan main game 24 jam penuh Ada gak yang sering main HP sampai 24 jam? Kalau ada komen di kolom komentar ya Biar kamu dibully penonton lain Ternyata kamu itu adalah pengangguran sejatian sukses Ya kan? Nah gimana sob? Gampang kan cara meredakan panas di HP Android? Jelas pasti gampang Sungguh terlalu dirimu kalau kamu gak bisa terapkan cara ini Kalau masih ada yang kurang jelas dengan isi video ini Atau ada yang mau ditanyakan tentang hal lainnya Silahkan komen di kolom komentar ya Oke mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Tetap semangat Saya Ampo Dada Semuanya